Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sultra menangkap tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu, tersangka yang ditangkap berinisial NR yang merupakan seorang nelayan di Kabupaten Kolaka. Dari tangan tersangka, petugas BNNP Sultra menyita 1 kg logis sabu yang tersimpan dalam plastik sedang siap edar. Kepala BNNP Sultra Bregjen Polisi Sabarudin Genting mengatakan penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dan tersangka juga sudah menjadi target operasi karena diduga menjadi pengedar sabu di wilayah Kabupaten Kolaka. Dari pemeriksaan sementara terhadap tersangka, barang haram itu diperoleh dari seseorang yang identitasnya sudah diketahui dan akan diedarkan di wilayah Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Kita sudah beberapa bulan terakhir ini melakukan penyelidikan terhadap tersangka peredaran gelap nakoba di wilayah Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Secara akurat kita berhasil melakukan upaya penangkapan sekaligus penyitaan terhadap barang bukti 1 kg lebih, lebih kurang 1 kg dari penguasaan tersangka NRP ini. Untuk sementara tersangka ditahan di rutan BNNP Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati.